Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam salatu warahmatullahi wabarakatuh Salam berteman salam kompak selalu Setelah saya ucapkan kepada teman-teman subscriber Dimanapun anda berada Oke sebelum sharing saya mulai Alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Dengan selalu mengucapkan Semoga selalu diberi keberkahan Kesehatan jasmin rohani Semoga selalu diberi keberkahan Kesehatan rizki yang banyak dan barokah Oke untuk share kali ini adalah Saya akan coba share Yaitu cara setting Ini cara setting Suara nada di PCX150 Untuk di PCX150 ini Diberlukan kombinasi Yaitu 3 kombinasi langkah Yang harus dilakukan yaitu IM konektor Yang sudah Atau bawaan dari Pabriknya ini sebagai untuk pengaturan Kita menyeteng Atau menyeteng Nada dan volume Kemudian remote dan Knop Ini kita kombinasikan menjadi satu Sehingga bisa mengatur Suara dan nada di PCX150 Oke sebagai Bayangan Untuk langkah pertama adalah Kita harus Melakukan pengecupan Atau pemasangan IM konektor Di Tubnya disini Ini ada Tub sebagai IM konektornya Yaitu sebagai langkah awal Dalam penyettingan Oke lanjutkan saja kita lakukan setting Oke untuk setting ini Posisi harus keadaan On atau hijau Berwarna hijau Kemudian Kita tekan Knop Ini sampai berwarna Kemudian Kita buru-buru Pasang IM konektor Nah setelah ini mati Kita tekan Untuk menyetting Nada dulu Eh suara dulu Ini hidup 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 kali Kita akan Cari Ini nada Sedang Nada tinggi Sedang Paling Rendah Suaranya Oke kita akan pilih Yang suara tinggi saja Kemudian Setelah Terpilih Suara nada tinggi Kita tunggu Sampai Lampu Knop ini Bergedip Ini sudah bergedip Setelah saja Kita cabut IM konektornya Oke kita sudah cabut Ini Kita cek Apakah berhasil Atau Tidak Ini sudah berhasil Pada suara yang kita pilih Yaitu suara tinggi Kemudian Untuk penyettingan Nada Juga begitu Langkah awalnya Oke Untuk setting Nada Yaitu Langkah pertama Tekan dulu Knopnya Sampai berwarna biru Kemudian Bulbur kita Pasang IM konektornya Dengan cepat Setelah terpasang Tentunya Knop ini akan mati Kita tekan dulu Untuk settingnya Satu Dua Tiga Tekan Satu Dua Tiga Tekan Satu Dua Tiga Tekan Nah ini sudah Setelah tiga kali Kita akan coba Ini Suwuk Nada Dua kali Kemudian Nada Tiga kali Dua kali Jedah Itu ada Tiga pilihan Kemudian Saya akan pilih Yang Tiga Titik Nah ini yang pilih Kemudian Tunggu beberapa detik Sampai Lampu Dekonok Ini Mati Oke Nah setelah Ini berkedip Silahkan Lepas I-N Kondornya Agar Setting berhasil Lepas dulu Setelah itu Kita akan coba Cek Nah ini ada Suara Tiga kali Didit Berarti Untuk Setting Radanya Berhasil Kemudian Untuk setting Yang ketiga Adalah Sensitivitas Alarm Pada motor PCX150 Caranya Adalah Sama Kita tunggu Sampai Kenop ini Mati Dulu Oke Untuk Yang ketiga Adalah Setting Sensitivitas Alarm Di PCX150 Yaitu Kombinasi Antara Menekan Lampu Alarm Ini Dua kali Kenop Satu kali Oke Kita praktikan Untuk langkah pertama Ijo dulu Kemudian Knop Kita tekan Ini tekan Sampil lampu warna hijau Kemudian Kita Tancapkan IM Connector Dengan cepat Oke Setelah lampu mati Kita tekan dulu Setelah hidup Tekan dua kali Satu Dua Satu Dua Satu Dua Oke Ini sudah Kita lakukan Kemudian Ini Didit Tiga kali Didit Satu kali Didit Dua kali Didit Tiga kali Berarti Ini Pada taraf Sensitivitas Yang tinggi Oke Setelah Terpilih Saya pilih Yang Tiga kali Didit Karena Itu tentunya Sensitivitas Tergi Setelah Ini berkedip Silahkan Cabut Konektornya IM Konektornya Oke Kita akan Coba dulu Kita buktikan Berapa Sensitivitas Alarm Di settingan Suara Paling Sensitif Kita Sipkan Dulu Ini Sudah Lampu Menyala Tentunya Oke Saya akan Pegang Ini Nah Ini Sampai Goyang Dikit Sudah Berbunyi Oke Saya rasa Berhasil Untuk Setting Sensitivitas Alarm Oke Teman-teman Saya rasa Cukup Untuk Share Kali Ini Tadi Adalah Cara Setting Suara Nada Dan Sensitivitas Alarm Di PCX 150 Oke Saya Akhiri Untuk Share Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Dan Silahkan Coba Di rumah Tanpa Harus Bawa Kepengkel Dan Terima Kasih Untuk Like Subscribe Dan Silahkan Comment Apabila Kurang Jelas Dan Akhiri Untuk Share Kali Ini Salam Kukih Hitam Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Terima kasih telah menonton!